Informasi lain, sebuah desa di Klaten Jawa Tengah dijuluki sebagai desa kembar. Ada lebih dari 20 pasang orang kembar di desa ini. Salah satu orang kembar bercerita bahwa punya kembaran itu menguntungkan karena bisa menggantikan saat sedang lelah bekerja. Ini dia, tujuh pasangan kakak beradik kembar yang tinggal di desa Jonggrangan, Klaten Jawa Tengah. Mereka adalah sebagian dari puluhan pasang kembar di desa ini. Ya, desa Jonggrangan dikenal sebagai desa kembar. Di desa yang berpenduduk sekitar 4.000 jiwa ini, ada 23 pasang kembar. Mulai dari kembar yang baru saja lahir hingga yang usianya mencapai 80 tahun. Menurut kepala desa Jonggrangan, sejak dahulu memang sudah banyak orang kembar di desa ini. Nah, keluarga kembar yang sekarang merupakan keturunan dari kakek nenek mereka yang juga kembar. Kembar istilahnya pun sejarah. Kita nggak tahu mas ini alami ini. Saya kira kalau pihak isepoh ini, ya keturunan dari simba-simbah yang kembar atau gimana gen. Salah satu pasangan kembar di desa ini adalah Abdul Aziz Al-Hakim dan Abdul Alim Al-Halim. Saudara kembar kelahiran tahun 2000 ini mengaku, menjadi orang kembar punya banyak keuntungan loh. Salah satunya nih, bisa bertukar masuk kerja jika sedang kelelahan. Wah-wah, iseng juga ya. Ada sih waktu itu. Saya jaga di salah satu toko ya, kayak toko kelontong gitu. Saya tukeran sama kembaran saya karena emang lagi capek gitu kan. Dan nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Perangkat desa pun terkadang salah sebut nama karena kemiripan fisik orang-orang kembar di desa ini. Sebagian besar orang kembar di desa Jonggrangan merupakan pasangan kembar dengan jenis kelamin yang sama. Hanya dua pasang kembar berbeda jenis kelamin atau kembar dampit. Kartiga Bagus, Klaten, Jawa Tengah